Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham saya ulangi lagi ya jama' kosor dalam sholat orang yang boleh melakukan jama' kosor adalah orang yang melakukan perjalanan atau musafir minimal perjalanan 80 km walaupun ada sebagian yang mengatakan 86 km but so far 80 km sudah bisa nah yang boleh di jama' hanya 2 kelompok sholat yaitu zuhur dan asar dan kemudian maghrib dan isah subuh gak bisa jama' ke zuhur asar gak bisa jama' ke maghrib jadi yang bisa jama' hanya zuhur asar gabung jadi satu maghrib isah gabung jadi satu nah teman-teman apa itu jama' jama' adalah mengumpulkan sholat apa itu kosor kosor adalah memendekkan sholat berarti jama' kosor adalah dikumpulkan dan dipendekkan so teman-teman mesti tahu dulu kata kuncinya adalah jama' kosor oke diingat dulu jama' kosor dikumpulkan dan dipendekkan nah kalau zuhur dan asar digabung jadi satu dikerjakan di waktu zuhur namanya takdim dikerjakan di waktu asar namanya takhir maghrib isah kalau digabung jadi satu dikerjakan di waktu maghrib namanya takdim dikerjakan di waktu isah namanya adalah takhir yuk kita mulai tadi kata kuncinya adalah jama' kosor misalnya kita mau melakukan perjalanan jam 10 pagi katakan menempuh perjalanan minimal 200 km misalnya dari pekan baru menuju rantau berangin atau aku gak tahu ya wilayah lain mungkin dari Jakarta ke Bandung apakah sudah 80 km? kemungkinan sudah ya nah kalau sudah di atas 80 km katakan misalnya kita berangkat dari jam 10 pagi zuhur kita berhenti di jalan kemudian kita berpikir ah aku jama' ajalah asar aku di waktu zuhur supaya nanti asar kita gak sholat lagi artinya kita udah kerjakan asar kita di waktu zuhur kalau asar kita kerjakan di waktu zuhur tadi kan namanya takdim ya sementara kata kuncinya adalah jama' kosor berarti jama' kosor takdim niatnya gimana? niatnya gampang aja sengaja aku sholat jama' kosor takdim zuhur asar lillahita'alah udah sesimpel itu ingat kata kuncinya jama' kosor karena kita kerjakan di waktu zuhur adalah takdim berarti jama' kosor takdim sengaja aku sholat jama' kosor takdim zuhur asar lillahita'alah apakah perlu disebut raka'atnya? boleh iya boleh tidak karena kosor itu udah tanda dia dua-dua loh oke nah artinya kita sholat Allahuakbar sholat zuhur dua raka'at seperti sholat subuh salam kanan salam kiri sunnah iqomat tidak juga tidak apa-apa lanjut asar dua raka'at antara zuhur dan asar gak niat lagi juga gak apa-apa karena niatnya sudah jama' oke sengaja aku sholat jama' kosor takdim zuhur asar lillahita'alah atau mau gaya yang kedua kita gak mau deh sholat zuhur misalnya kita gak enak badan sakit perut ah nanti aja deh zuhurnya aku kerjakan di waktu asar oke tadi kata kuncinya adalah jama' kosor zuhur asar kalau dikerjakan di waktu asar adalah takhir berarti gampang banget loh niatnya sengaja aku jama' kosor takhir asar zuhur lillahita'alah lakukan sholat asar dua raka'at salam kanan salam kiri lanjut zuhur dua raka'at saya tidak rekomendasikan antara asar dan zuhur atau yang tadi takdim antara zuhur dengan asar jangan ngobrol jangan cerita karena dia jama' jama' gak boleh putus oke nah banyak yang nanya ustazah bukannya zuhur duluan zuhur duluan boleh aja karena mengikuti rotibus sholat tertibnya sholat tapi asar duluan juga gak masalah karena menghargai waktu sholat tapi saya rekomen tetap asar yang duluan biar gampang karena kita menghargai sholat yang pada waktunya oke nah yuk sekarang kita dari maghrib ke isha atau isha ke maghrib misalnya kita berangkat dari jam 4 4 sore mau nyampe di tujuan jam 10 malam maghrib berhenti yaudah deh aku kerjakan aja isha aku di waktu maghrib gampang doang tadi kata kuncinya jama' kosor dikumpulkan dan dipendekkan karena dikerjakan di waktu maghrib berarti takdim ya dong berarti niatnya adalah sengaja aku sholat jama' kosor takdim maghrib isha' lillahi ta'ala udah sholat aku kan sholat maghrib Allahuakbar tiga rakat salam kanan salam kiri lanjut isha dua rakat maghrib kenapa gak dipendekkan ustajah gak bisa karena maghrib itu sholat ganjil kalau dijadikan dua dia genap loh kalau dijadikan satu setengah tegak nanti berhentinya oke gampang kan pokoknya intinya jamak kosor aja deh takdim atau takhir seserah teman-teman mau lakukan dimana misalnya lagi kita gak mau sholat maghrib kita kerjakan aja lah maghrib kita nanti di waktu isha so kita gak sholat maghrib oke tadi kata kuncinya jamak kosor yaudah kalau maghrib kita gak sholat kita kerjakan di waktu isha berarti jamak kosor takhir karena kalau di waktu isha adalah takhir berarti sengaja aku sholat jamak kosor takhir isha maghrib lillahi ta'ala lakukan sholat isha dua rakat salam kanan salam kiri lanjut maghrib tiga rakat antara satu sholat dengan sholat-sholat lain disunahkan ikomah tapi tak wajib hanya sunah saja gampang ya teman-teman ini udah aku buat beberapa bulan yang lalu videonya udah dilihat jutaan orang teman-teman lihat ini supaya teman-teman bisa melakukan jamak kosor ini kalau teman-teman berada dalam perjalanan tidak peduli apakah teman-teman naik bis naik pesawat karena yang dihitung itu jarak bukan kendaraannya dan bukan pula waktunya setelah ini kita akan bahas boleh gak jamak dilakukan di mobil di bis di atas untah atau seterusnya insya Allah demikian Neluki disini like, share, share video saya ini share sebanyak-banyaknya karena kita gak tau siapa yang membutuhkan video ini yang belum follow boleh follow channel aku aku temani teman-teman channel ini tempat kita belajar bersama Neluki disini terima kasih telah menemani sampai paham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton